Intro Beragam bahan pangan atau unggor rampe yang menjadi sesajen disusun berbentuk gunungan hasil bumi dan diarak bersamaan dengan ogoh-ogoh menitari area persawahan di desa Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada minggu 30 Oktober Kirap budaya ini merupakan rangkaian puncak festival Mbok Sri Muleh tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Sanggar Rojo Lele yang peduli terhadap kondisi pertanian di Kabupaten Klaten Kegiatan diawali dengan ritual Wiwitan sebuah tradisi masyarakat Jawa sebagai wujud syukur dimulainya musim panen Di Delanggu saat ini telah memasuki puncak musim tanam dua Secara umum kondisi pertanian di Delanggu cukup baik Dalam satu patok sawah ukuran 2.200 meter persegi hasil panen berkisar antara 1 sampai 1,2 ton gabah kering Sedangkan untuk beras dikisaran 500 sampai 600 kg sekali panen Petani melaksanakan Wiwitan sebagai penanda awal akan dimulainya musim panen di puncak MT2 Ini meskipun belum semua tetapi warang, sama warang kemarin yang MT2 menjangkiti area persawan di Desa Delanggu ini sudah mulai meredah Dan Alhamdulillah puji Tuhan, puji syukur Sekarang panenan untuk MT2 sudah merangkak naik dan serapan produktivitas dari beras kami sudah mulai naik ketimbang sebulan yang lalu Tradisi Wiwitan kali ini ditutup dengan pembagian 500 pinjuk nasi Wiwit kepada masyarakat umum Nasi Wiwit adalah kuliner tradisional berupa nasi, urap sayur, ikan asin, sawiran ayam, telur rebus serta potongan buah pisang dan bengkoa Bersambung nasi Bersambung nasi apa bu ini tadi? Nasi Wiwit Ini apa bu ini? Ya biar panennya bagus Ada matu Di sini apa? Ini tadi ada buah pisang Nasi urap, ada buah pisang buang Total luas pertanian di desa Delanggu mencapai 69 hektare atau sekitar 50% dari luas wilayah desa setempat Sebagian petani di desa tersebut kini kembali menanam padi rojolele varieta serinuk Dalam waktu satu bulan, para petani di desa ini setidaknya harus memasuk 12 hingga 14 ton beras rojolele kepada sejumlah mitra Dari Kelatan, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, Muartakan Dari Kelatan, Jawa Tengah Dari Kelatan, Jawa Tengah